Puri Gede menjadi saksi, rumah jabatan yang sederhana namun bersahaja. Bersama keluarga kecilnya, di sini sang gubernur Jawa Tengah mengabdi. Mengukir sejarah, melayani rakyat tanpa mengenal lelah. Ganjar Pranowo kini mengakhiri dua periode masa jabatan. Didampingi istri dan putra tercinta, bersiap untuk menatap langkah berikutnya. Halo, bertemu lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Kali ini kita akan membahas mengenai rahasia keluarga Ganjar. Karena berbicara tentang Ganjar, maka harus ada Ganjar Pranowo di sebelah saya. Selamat pagi Mas Ganjar. Pagi-pagi Mas Prabu. Kayaknya kelihatannya sekarang segera nih Mas. Beberapa hari lalu saya lihat di TV tuh, capek banget Mas Ganjar. Beberapa hari kemarin full sampai malam terus. Nah, tadi pagi habis olahraga. Habis olahraga, lari biasa. Berapa kilo Mas, bisa setiap hari? Tadi cepet-cepet karena, eh nanti Mas Prabu mau ke sini. Bisa aja. Lebih cepet dapat berapa sih tadi, 5,5 kilo kali. Oh, 5,5 kilo lumayan. Lumayan lah. Sama ibu nggak lari. Iya, sama ibu tadi. Sama ibu, ya. Hebat ya, asik banget itu. Kalau misalnya lari sama istri itu. Iya, iya. Itu me time yang luar biasa tuh Mas. Quality time-nya begitu ya sama ibu sekarang? Insya Allah gitu. Karena kita hampir lakukan tiap hari. Selagi kita bisa bareng tiap hari. Jadi olahraganya dapat, ngobrolnya dapat. Ketemu masyarakat kan di jalan juga. Iya, 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 iya. Nyapa-nyapa. Itu kayaknya buat Mas Ganjar itu ini ya, pengalaman atau kepuasan sendiri gitu ya, bisa langsung melakukan. Kami sejak kecil ya, Mas Prabu, di keluarga itu selalu diajarkan untuk bermain dengan teman, dengan tetangga, menyapa. Jadi biasa. Jadi anak nongkrong lah kira-kira gitu ya. Ini kalau saya lihat juga nih, pemirsa di rumahnya, rumah dinasnya Mas Ganjar ini rame ya. Iya. Karena banyak orang gitu. Hampir tiap hari. Biasanya kan kalau saya main ke rumah kepala diara itu sepi, Pak. Karena dijagain, kalau mau masuk, suratnya mana, ininya mana. Ini kayaknya semua orang boleh masuk ke sini nih. Ada sih, penjaganya ada dong. Dulu saya lebih bebas lagi, tapi kemudian diingetin Pak Ganjar, kalau ada yang sesuatu pasti akan lebih baik kalau disiapkan dengan baik. Kita tidak pernah tahu siapa yang datang gitu. Oh, itu ya gitu. Padahal saya udah bebas aja. Sampai ada anak kecil tiap hari lewat sini kalau mau sekolah. Iya. Nangis-nangis sama mamanya minta, aku tuh pengen masuk rumahnya Pak Gubernur gitu. Akhirnya mamanya cari tahu sampai ketemu saya. Akhirnya ketemu? Akhirnya ketemu dan, Pak Ganjar saya ini, oh iya iya gimana. Anak saya tuh ulang tahun Pak, mau nengok rumah Bapak boleh nggak? Emang mau ngapain? Mau lihat kamar tamunya kayak apa? Ruang makannya kayak apa? Wow. Oke, oke, oke boleh. Dan ternyata anak itu pas hari itu benar-benar ulang tahun, jadi dia main ke sini, saya siapin tart gitu ya. Iya, iya. Kue ulang tahun. Jadi tiup lilin di situ? Dia jalan, Pak ini apa Pak? Pak ini apa Pak? Oh dia nanya ini. Kemudian masuk terus saya kasih itu. Wow gitu.